Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut di mana pertempuran di antara kelompok Xiaoyan dan Danian masih berlanjut. Pada saat ini, situasi pertempuran di antara kedua kelompok ini telah berbalik. Kelompok Pilpeles pada saat ini hanya menyisakan Danian, Su Xin, Langcu, dan Sui Wu. Meskipun begitu, Danian pada saat ini masih memiliki kepercayaan diri bahwa kelompoknya masih akan bisa membunuh kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya, Danian segera berteriak tanpa menoleh ke belakang meminta semua orang untuk memberinya doki kepadanya. Segera setelah itu, tiga doki yang kuat pun segera berkumpul di Danian pada saat yang bersamaan dan doki danian seketika berfluktuasi. Secara bertahap, doki danian melonjak hingga mencapai puncak bintang tujuh dodi yang mendekati bintang delapan. Namun meskipun begitu, sebagai harganya, Su Xin dan Langcu pada saat ini telah jatuh ke tahap pertengahan bintang tujuh dodi. Sementara itu, Sui Wu pada saat ini kekuatannya telah merosot ke tahap awal bintang tujuh dodi. Pada akhirnya, begitu dipromosikan ke puncak bintang tujuh dodi, Danian yang kekuatannya sangat dekat dengan tahap awal bintang delapan segera mulai bergerak. Danian perlahan menusukan pedang merah darahnya ke depan ketika ia mengeluarkan seni bertarung khas miliknya. Danian mengeluarkan semua kemampuan yang ia miliki ketika ia mengeluarkan langkah pertama dari teknik yang ia miliki. Sekeliling pedang danian ini tampak diwarnai oleh merah darah dan pada saat yang bersamaan ada semburan suara dentang yang datang dari ujung pedang. Suara raungan seperti gemuruh ombak segera terdengar di telinga semua orang. Xiao Zhan, Feng Feng, Zi Ying, King Mu'er, dan Nan Erming pada saat ini langsung terpengaruh oleh suara tersebut. Mata mereka sedikit bingung seolah-olah pada saat ini kesadaran mereka telah diambil oleh suara pedang. Hanya Xiao Yan dan Long Yi yang pada saat ini benar-benar tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Long Yi pada saat ini segera berubah menjadi tubuh aslinya setelah menyadari bahwa ini adalah keterampilan bertarung sonic. Long Yi mengumpulkan doki semua orang sebelum akhirnya Long Yi segera mengeluarkan raungan panjang yang bernada tinggi. Naga adalah raja dari semua binatang buas dan suara dari naga ini dapat menembus awan dan membuat batu retak. Oleh karena itu dengan raungan dari Long Yi ini serangan sonic yang dilesatkan oleh Dan Yan benar-benar berhasil dihilangkan. Pada akhirnya Xiao Zhan dan lima orang lainnya yang telah terpengaruh pada saat ini segera terbangun. Sementara itu di sisi lain tahap pertama ini memiliki efek yang kecil dan sudut mulut Dan Yan segera terangkat sedikit. Dan Yan sedikit tersenyum karena ia tidak menyangka bahwa Long Yi benar-benar bisa menghancurkan serangan sonic miliknya. Pada akhirnya ia segera mengeluarkan langkah kedua dan seketika cahaya berdarah membentuk bendera perang yang sangat banyak. Bersamaan dengan itu terdengar suara tapakuda yang berat yang sangat banyak. Banyak kuda dengan sisik berkilau keluar dari kibaran bendera berdarah milik Dan Yan. Di atas para kuda ini terlihat Satria yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak perak. Semuanya memiliki energi doki yang berada di puncak bintang ke-6 dan segera bergegas menuju ke arah naga sembilan guntur emas yang mendalam. Menyadari hal ini Long Yi menyadari bahwa itu adalah prajurit besi yang dipadatkan dengan kekuatan spiritual. Kekuatan dari pasukan ini sangat kuat sehingga sepertinya pasukan ini mampu menghancurkan segalanya yang mereka lewati. Namun meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum ringan. Long Yi juga pada saat ini bergumam apakah Dan Yan benar-benar bodoh? Apakah Dan Yan benar-benar berpikir mengeluarkan kekuatan spiritual untuk menghadapi naga sembilan guntur emas yang mendalam? Semua orang menyadari sesungguhnya hal-hal ilusi yang terbentuk dari kekuatan spiritual akan melemah jika berhadapan dengan guntur dan kilat. Pada akhirnya Long Yi segera membuat formasi guntur di hadapannya. Pada akhirnya benturan pun segera terjadi dengan pasukan yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang pada saat ini benar-benar menghilang. Melihat adegan ini Dan Yan pun mengerutkan kening seolah-olah ia tidak percaya. Namun ia tidak membuang-buang waktu sebelum akhirnya kembali melesatkan pedang berdarah yang berada di tangannya. Bersamaan dengan itu banyak prajurit kembali keluar seperti sebelumnya. Tetapi pada saat ini prajurit-prajurit tersebut memiliki pakaian yang berwarna merah darah. Melihat hal ini Long Yi pada saat ini kembali bergumam bahwa Dan Yan ini benar-benar sangat bodoh. Apakah Dan Yan benar-benar tidak belajar dari serangan sebelumnya yang sangat mudah dihancurkan oleh Long Yi? Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya dan bergumam sepertinya ada sesuatu yang salah. Xiaoyan pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi prajurit yang dilesatkan oleh Dan Yan. Pada akhirnya Xiaoyan segera bergumam bahwa ini benar-benar tidak baik. Pasukan prajurit besi ini tidak dipadatkan oleh kekuatan spiritual melainkan dipadatkan oleh Doki. Pada akhirnya Xiaoyan bergegas kehadapan Long Yi dan segera mengayunkan banyak bayangan pedang ke arah prajurit. Xiaoyan pada saat ini membentuk tembok pertahanan dari pedang kuno api surgawi yang dilesatkan. Pada akhirnya benturan tidak bisa dihindarkan dan para prajurit ini benar-benar hancur oleh tamen yang dibuat oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini kembali dikerjutkan oleh sesuatu dan mengerutkan kening. Xiaoyan melihat meskipun Doki ini telah dihancurkan. Serpihan dari Doki yang tersisa tidak menghilang melainkan membentuk pedang yang sangat banyak yang siap melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Terlebih lagi Xiaoyan pada saat ini menyadari kekuatan dari pedang ini benar-benar sangat kuat. Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sedikit tergejut merasakan tekanan dari serangan yang dilesatkan oleh Danyan. Di sisi lain ekspresi Danyan pada saat ini dipenuhi dengan kebanggaan. Ia pun segera mengayunkan pedangnya dan pada saat yang bersamaan pedang yang tak terhitung jumlahnya segera melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Bersamaan dengan itu wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah dan Xiaoyan benar-benar bingung bagaimana cara menghadapinya. Pada akhirnya feeling Xiaoyan pada saat ini bermain sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengayunkan pedang kuno api surgawi membentuk lingkaran. Seribu kaki tanpa bayangan dilesatkan oleh Xiaoyan untuk menghalau ribuan pedang. Dengan susah payah pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya berhasil menghancurkan pedang yang dilesatkan ke arah kelompoknya. Sementara itu di sisi lain Danyan pada saat ini benar-benar terkejut menyadari serangan terkuatnya telah dipatahkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini pedang yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan dan kembali membentuk menjadi satu pedang. Pedang ini bergegas kembali menuju ke arah Danyan membuat Xiaoyan pada saat ini terfikirkan sesuatu. Bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkan pedang darah ini kembali ke tangan Danyan? Xiaoyan menyadari tanpa adanya pedang darah ini kekuatan keterampilan bertarung yang dikeluarkan oleh Danyan ini pasti akan sangat berkurang. Selain itu tanpa pedang berdarah ini Danyan juga tidak akan memiliki teknik untuk melanjutkan pertempuran. Pada akhirnya Xiaoyan bergegas untuk melesat menghentikan pedang yang kembali kepada Danyan. Sementara itu ekspresi Danyan pada saat ini semakin jelek. Danyan pada saat ini bertekad bahwa pedang darah ini benar-benar tidak boleh dicegat oleh Xiaoyan. Danyan segera mengembalikan doki kepada Shushin, Langcu, dan Suwiwu. Danyan membutuhkan tiga orang ini untuk membantunya mencegah Xiaoyan mencegat pedang berdarah miliknya. Pada akhirnya tiga orang kelompok Danyan yang telah mendapatkan kembali doki mereka segera bergegas untuk membunuh ke arah Xiaoyan. Danyan mengikuti Shushin dengan cermat di belakang sementara Langcu dan Suwiwu menyerang Xiaoyan dari sisi lain. Menyadari hal ini lautan api pun kembali menyebar dari seluruh tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan itu Xiaoyan memberikan sebagian doki kepada Longyi untuk menaikkan kekuatannya ke tahap awal bintang tujuh. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa Longyi dapat bertahan untuk sementara waktu ketika diserang. Sementara itu kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah jatuh ke tahap akhir bintang tujuh doki dan Xiaoyan kembali menghilang ke lautan api. Melihat Xiaoyan yang menghilang ke lautan api Danyan pada saat ini sedikit gembira karena ia berhasil mendapatkan kembali pedang berdarah miliknya. Setelah itu kelompok Danyan kembali membentuk formasi dan berjaga-jaga atas serangan diam-diam dari Xiaoyan. Pada saat ini mereka benar-benar tidak boleh lagi kehilangan personil. Susin pada saat ini dengan cepat melesatkan cahaya pedang biru untuk membentuk formasi pedang melindungi Danyan dan dirinya sendiri di dalamnya. Sementara itu Danyan yang sudah mengambil pedang darahnya pada saat ini hanya bisa terdiam menunggu pergerakan dari Xiaoyan. Namun tak lama kelompok Danyan menghela nafas pada saat ini sosok hitam segera melesat keluar dari lautan api. Sosok ini adalah Xiaoyan yang samar-samar mengungkapkan sosoknya yang tersembunyi di lautan api. Setelah menghilang ke dalam lautan api Xiaoyan pindah ke sekitaran Sui Wu dan menunggu kesempatan untuk menyerang dan membunuhnya. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan merasakan adanya kesempatan dan bergegas menuju ke arah Sui Wu seperti anak panah. Sementara itu di sisi lain Sui Wu pada saat ini juga menyadari keberadaan Xiaoyan tetapi ia masih tidak menyangka bahwa keberadaan Xiaoyan benar-benar begitu dekat dengannya. Jantung Sui Wu pun seketika berdebar kencang. Sui Wu pada saat ini segera mengeluarkan segel di tangannya dan pada saat yang bersamaan dokinya tiba-tiba melonjak. Sui Wu pada saat ini mengeluarkan teknik hujan air yang dibentuk menjadi ribuan pisau tajam. Sementara itu di sisi lain Langcu juga pada saat ini menyadari keberadaan Xiaoyan dan segera mengayunkan pedang emas ungu dengan tergesa-gesa. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menyadari serangan yang dibentuk oleh Sui Wu dan Xiaoyan segera melesatkan kabut berapi ke atas kelapanya. Xiaoyan seolah-olah membentuk selimut dari kobaran api untuk mencegah serangan yang dilesatkan oleh Sui Wu. Pada akhirnya ribuan pisau yang terkondensasi dari air ini pun bertemu dengan api surgawi milik Xiaoyan. Kabut segera terpancar di mana-mana dengan uap air yang pada saat ini berjatuhan dari langit. Sui Wu pada saat ini sedikit tercengang. Terlebih lagi ia melihat Xiaoyan pada saat ini telah mengayunkan pedang kuno api surgawi ke arahnya. Pada akhirnya Sui Wu di tengah-tengah kepanikannya membentuk perisai dari gelombang air yang tercipta dari kabut. Namun tidak peduli seberapa kuat Sui Wu pada saat ini bertahan. Serangan seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan benar-benar sangat kuat hingga pada akhirnya menghantam perisai air dan dada Sui Wu. Benturan keras pada saat ini benar-benar telah terjadi. Sui Wu mencengkeram dadanya yang hancur dan pandangannya pada saat ini benar-benar menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan ngeri. Sui Wu pada saat ini benar-benar merasakan ancaman kematian. Sementara itu di sisi lain tentu saja Xiaoyan pada saat ini tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas. Xiaoyan kembali melesatkan pedang kuno api surgawi ke arah Sui Wu. Tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan menyadari langcu yang menyerang di sebelah kanannya. Dengan pemikirannya pada saat ini Xiaoyan meminta Yi Wu untuk keluar dan melesatkan banyak teratai api untuk memblokir langcu. Pada akhirnya teratai api dengan cepat meledak dan berhasil memblokir serangan dari langcu. Bersamaan dengan itu Sui Wu pada saat ini segera mengeluarkan tombak untuk menyerang ke arah Xiaoyan sebagai bentuk pertahanan dan serangan terakhirnya. Meskipun Sui Wu pada saat ini menyadari bahwa ia diambang kematian tetapi ia masih berpikir untuk melarikan diri. Namun usahanya benar-benar sia-sia karena pada saat ini Sui Wu telah terkena pedang hati yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Tubuh Sui Wu pada saat ini benar-benar membeku dengan wajah yang dipenuhi ekspresi kesakitan. Sementara itu pedang kuno api surgawi Xiaoyan pada saat ini memblokir tombak yang dilesatkan oleh Sui Wu. Xiaoyan pun memanfaatkan dorongan benturan diantara pedang kuno api surgawi dengan tombak untuk melesat ke arah Sui Wu. Sayap tulang seketika merentang dari punggung Xiaoyan dan Xiaoyan memanfaatkan kecepatan terbangnya untuk menerobos tubuh Sui Wu. Di tengah-tengah ketakutannya Sui Wu pada saat ini benar-benar dikoyak oleh sayap tulang milik Xiaoyan. Tubuh Sui Wu benar-benar terbelah dua dengan jeroannya yang pada saat ini terciprat kemana-mana. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga sedikit takjub dengan apa yang baru saja Xiaoyan lakukan. Xiaoyan menyadari bahwa pemahaman ini bersumber dari tau yang benar-benar misterius yang telah diajarkan oleh kaisar Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tercengang karena bahkan sayap tulang pada saat ini benar-benar bisa menjadi senjata ampuh untuk membunuh. Xiaoyan pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dan berdiri di udara menatap tumpukan mayat yang pada saat ini tersebar di langit. Sementara itu Langcu juga pada saat ini menyaksikan seluruh proses pembunuhan Sui Wu oleh Xiaoyan. Hati Langcu pada saat ini dipenuhi keheranan dan ia benar-benar terkejut dan hanya bisa terdiam mengelah nafas. Karena bayang-bayang api Langcu pada saat sebelumnya tidak terlalu jelas memperhatikan teknik apa yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Namun yang ia tahu pada saat ini Xiaoyan benar-benar bisa dengan mudah berhadapan dengan Sui Wu yang merupakan tahap menengah bintang tujuh Dodi. Di tengah-tengah terdiamnya Langcu pada saat ini Xiaoyan dan Danian segera tiba. Keduanya pada saat ini tidak mengetahui proses pembunuhan paksa Xiaoyan terhadap Sui Wu yang begitu cepat. Mereka pada saat ini hanya bisa melihat mayat Sui Wu yang terbelah menjadi dua. Dan Danian pun pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang perlahan-lahan dengan santai segera kembali masuk ke dalam kabut api. Sementara itu Langcu pada saat ini menundukkan kelapanya karena ia benar-benar sangat menyalahkan dirinya sendiri karena Sui Wu telah dibunuh secara paksa oleh Xiaoyan. Perasaan takut di dalam hatinya terhadap Xiaoyan pada saat ini benar-benar semakin melonjak dan ia benar-benar hanya bisa terdiam. Sementara itu Danian pada saat ini hanya bisa berdiri di antara Susin dan Langcu dan memandangi lautan api. Meskipun sedikit ketakutan pada saat ini terasa di dalam hati Danian tetapi ia masih memiliki kepercayaan diri bisa membunuh Xiaoyan. Pada akhirnya Danian memutuskan untuk melakukan serangan pamungkas terakhir miliknya. Danian kembali memerintahkan dua orang yang tersisa untuk mentransfer doki mereka kepada Danian. Susin dan Langcu pada saat ini hanya bisa saling memandang tetapi mereka benar-benar tidak bisa menolak. Mereka menyadari bahwa situasinya sudah sampai pada saat seperti ini dan mereka benar-benar harus berjuang di antara hidup dan mati. Susin pada saat ini menganggukkan kelapanya dan segera mentransfer doki kepada Danian. Sementara itu Langcu yang pada saat ini memiliki ketakutan terhadap Xiaoyan segera berbicara kepada Danian. Langcu meminta maaf kepada Danian dan segera mengungkapkan pendapatnya. Langcu menjelaskan bukankah pada saat ini mereka mundur terlebih dahulu dan mencari keberadaan Tetuawu. Meskipun mereka pada saat ini menggunakan teknik pamungkas terakhir tetapi Langcu yakin bahwa mereka tidak akan mampu menghabisi Xiaoyan. Meskipun mereka berhasil membuat Xiaoyan terluka parah tetapi pada saat ini masih ada kelompok Xiaoyan yang lain yang tersisa. Dengan efek dari serangan pamungkas yang akan mereka keluarkan. Setelah penggunaan dari teknik ini sepertinya mereka juga tidak akan mampu bertahan melawan kelompok Xiaoyan yang lain. Mendengar apa yang dikatakan oleh Langcu ini Danian sedikit menoleh. Pada saat ini Danian tidak marah dengan pendapat yang diajukan oleh Langcu. Apa yang disebutkan oleh Langcu pada saat ini memang benar dan Danian benar-benar menyadari hal tersebut. Tetapi pada saat ini keegoisan dari Danian benar-benar tidak bisa dihilangkan dan ia masih tetap kekeh. Danian berpikir jika mereka mundur maka Danian tidak akan lagi memiliki wajah di pil peles. Oleh karena itu sebagai lelaki sejati Danian pada saat ini berpikir untuk mati terhormat dibandingkan melarikan diri. Pada akhirnya setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Danian ini Langcu hanya bisa terdiam. Mau tidak mau Langcu pada saat ini segera mengeluarkan seluruh doki yang ia miliki dan mentransfernya kepada Danian. Pada saat ini Susin dan Langcu harus mentransfer doki yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Hal itu dikarenakan Suwiwu telah mati dan mereka tetap harus membuat Danian melonjak ke puncak bintang 7 yang dekat bintang 8. Susin dan Langcu pada saat ini benar-benar tidak lagi memikirkan diri mereka. Yang mereka pikirkan pada saat ini hanyalah mentransfer banyak doki kepada Danian meskipun resikonya adalah kelelahan. Sementara itu Danian pada saat ini benar-benar bersemangat sambil mengacungkan pedang berdarah miliknya. Kekuatan Danian kembali melonjak ke tahap puncak bintang 7 doki dan benar-benar mendekati tahap awal bintang 8 doki. Pada akhirnya setelah bersiap Danian pun segera melesat ke arah Xiaoyan dengan pedang berdarah yang diacungkan. Susin dan Langcu pada saat ini juga segera menembak ke arah Xiaoyan pada saat yang bersamaan di belakang Danian. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa ini adalah pertempuran terakhir di antara kedua kelompok. Xiaoyan memantapkan dirinya dan meminta semua orang pada saat ini mengalirkan doki masing-masing kepada Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun segera bergerak untuk berhadapan dengan kelompok Danian. Doki puncak bintang 7 dodi pada saat ini melonjak di tubuh Xiaoyan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Teknik ini dilesatkan tiga kali berturut-turut ke arah kelompok Danian. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan gelombang yang dipenuhi dengan energi kekerasan segera melonjak ke segala arah. Benturan yang sangat dasyat ini benar-benar menghancurkan bayangan pedang Xiaoyan begitu juga dengan serangan Danian. Kelompok Danian pada saat ini benar-benar terbang mundur setelah benturan terjadi. Darah pada saat ini segera keluar dari mulut masing-masing di kelompok Danian. Xiaoyan juga pada saat ini mundur beberapa langkah dengan darah yang juga menyembur keluar dari mulutnya. Tetapi tampaknya pada saat ini cedera yang diderita oleh Xiaoyan tidaklah parah. Xiaoyan pada saat ini tidak membuang-buang waktu dan Xiaoyan segera kembali melesat ke arah kelompok Danian. Sementara itu di sisi lain Danian pada saat ini tampaknya telah benar-benar terluka parah. Danian adalah ujung tombak dari serangan ini dan bagaimana mungkin Danian tidak akan terkena imbasnya. Terlebih lagi Danian juga pada saat ini menderita serangan balik dari teknik yang ia gunakan. Sementara itu Langcu dan Shushin pada saat ini benar-benar mengkhawatirkan kondisi dari Danian. Namun di tengah-tengah kekhawatiran ini tiba-tiba bulu kuduk kedua orang ini benar-benar berdiri. Keduanya pada saat ini menyadari bahwa sosok Xiaoyan telah berada di belakang masing-masing. Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan pedang kuno api surgawi dengan teknik 999 kaki tanpa bayangan. Shushin dan Langcu pada saat ini benar-benar berbalik mengeluarkan bila pedang milik mereka untuk memblokir serangan dari Xiaoyan. Namun bagaimana mungkin dengan kekuatan mereka berdua yang telah menurun bisa berhadapan dengan serangan Xiaoyan. Pada akhirnya benturan dahsyat segera terjadi dengan Shushin dan Langcu yang benar-benar terlempar. Darah kembali melonjak dari mulut Shushin dan Langcu setelah benturan. Beberapa serpihan jeroan juga pada saat ini terlihat keluar dan dapat dipastikan keduanya akan benar-benar mati. Sementara itu di sisi lain Danian pada saat ini memanfaatkan momentum benturan dari serangan Xiaoyan. Danian menelan beberapa pil pemulihan sebelum akhirnya mengepakan sayap dan melesat pergi menjauh berniat melarikan liri. Di tengah-tengah pelarian ini Danian melirik ke arah Shushin dan Langcu yang vitalitasnya semakin melemah. Danian menyadari tidak ada kesempatan bagi keduanya untuk hidup setelah benturan dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat sosok Danian yang melesat pergi. Xiaoyan pada akhirnya segera menginstruksikan semua anggotanya untuk mengejar Danian. Sementara itu Xiaoyan segera melesatkan api surgawi untuk membakar Shushin dan Langcu. Pada akhirnya dengan kecepatan yang dimiliki oleh Xiaoyan, Xiaoyan pun bergegas menyusul kelompoknya untuk mengejar Danian. Pengejaran Danian ini benar-benar berlangsung cukup lama karena kondisi dari kelompok Xiaoyan pada saat ini belum pulih. Selain itu Danian juga pada saat ini mengkonsumsi banyak pil untuk meningkatkan kekuatannya dan kecepatannya. Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini memanfaatkan situasi untuk memulihkan doki masing-masing. Pada akhirnya setelah cukup lama, kelompok Xiaoyan pun kembali ke kondisi puncaknya dan berhasil mengejar Danian. Kelompok Xiaoyan pada saat ini tidak langsung memberhentikan Danian, melainkan mengikutinya dari jarak yang cukup dekat. Kelompok Xiaoyan pada saat ini meledek Danian yang benar-benar berusaha kabur dengan susah payah. Mendengar banyaknya ledekan dari kelompok Xiaoyan ini, pada akhirnya Danian tidak bisa menahan esmosinya. Danian kembali menelan pil khusus sebelum akhirnya Danian segera berhenti dan berbalik ke arah kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini berhenti dan tersenyum menatap ke arah Danian. Xiaoyan dan yang lainnya tidak mencurigai Danian yang berhenti untuk melarikan diri. Kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya menatap ke arah Danian dan ingin tahu apa yang ingin diucapkan oleh Danian. Kedua kelompok pada saat ini saling terdiam dengan Danian yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini Xiaoyan berniat untuk tidak membunuh Danian dan membawanya ke Xiaomansian. Xiaoyan berniat untuk memberikan penghinaan kepada Pil Peles melalui putra dari tetua agung mereka. Oleh karena itu pada saat sebelumnya Xiaoyan telah memberitahu semua orang di kelompoknya untuk tidak membunuh Danian. Oleh karena itu pada saat ini semua orang hanya memandang ke arah Danian yang berlumuran darah dan menunggu Danian untuk melakukan pergerakan. Sementara itu Danian pada saat ini masih hanya menatap ke arah Xiaoyan dengan getir dan tidak bergerak. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sudah tidak tahan hingga pada akhirnya berkata apakah Danian ingin bunuh diri ataukah ingin mereka membunuhnya. Jika Danian memang menginginkan hal tersebut maka Danian bisa melakukan keterampilan bertarung. Di sisi lain Danian pada saat ini menyadari bahwa perkataan Xiaoyan ini adalah sebuah ledekan. Pada akhirnya Danian juga segera berbicara agar Xiaoyan tidak perlu mengejeknya. Karena Danian menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri maka Danian tentu saja hanya memiliki pilihan untuk membiarkan kelompok Xiaoyan membunuhnya. Pada saat ini Danian benar-benar telah menyadari ia telah kalah. Tetapi pada saat ini Danian sedikit menyesal karena Xiaoyan dan Danian belum pernah benar-benar bertempur satu sama lain. Danian dan Xiaoyan sama-sama berada di tahap awal bintang tujuh Dodi. Oleh karena itu pada saat ini bisakah Xiaoyan membiarkan Danian secara pribadi mengetahui kekuatan tempur dari Xiaoyan? Danian benar-benar ingin merasakan kekuatan seorang jenius yang tak tertandingi dari generasi baru. Dengan begitu maka Danian akan bisa mati tanpa penyesalan setelah bertempur. Mendengar apa yang dikatakan oleh Danian, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Danian dengan main-main. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan khawatir Xiaoyan tidak akan bisa melakukan hal itu. Apakah Danian pada saat ini berpikir Xiaoyan adalah orang yang bodoh? Xiaoyan tidak cukup bodoh untuk mengetahui niat dari Danian yang mencari kesempatan untuk meledakan dirinya dan mati bersama dengan Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Danian pada saat ini tertawa kecil. Pada akhirnya ia segera berteriak ke udara sebelum akhirnya melesatkan petir di langit biru. Bersamaan dengan itu sebuah cahaya putih segera ditembakkan ke langit. Kelompok Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat kekuatan tembakan yang sangat kuat ini. Kelompok Xiaoyan juga seketika menyadari sepertinya Danian pada saat ini sedang meminta bantuan. Alis Xiaoyan pun memerah dengan tegas dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera melambaikan pedang kuno api surgawi. Ribuan bayangan pedang kuno api surgawi ini seketika bergabung menjadi satu dan melesat ke arah Danian. Tetapi pada saat ini cahaya putih segera terlihat dari kejauhan dan bergegas menuju ke arah Danian. Gelombang energi doki yang kuat segera meledak dari cahaya putih yang bergegas di kejauhan. Cahaya putih ini pada akhirnya berhasil memblokir serangan Xiaoyan ketika berjarak beberapa sentimeter. Dari Danian. Ledakan pun segera terjadi dengan pedang kuno api surgawi Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar berhasil diblokir. Cahaya putih yang menyilaukan pada saat ini segera melonjak ke segala arah dan pada saat ini terlihat sebuah tangan yang terulur untuk meraih Danian. Pada akhirnya tangan tersebut segera menyapu ke belakang dan mulai mendarat di kejauhan. Barulah pada saat itu Xiaoyan dan yang lainnya melihat siapakah yang datang untuk membantu Danian. Sosok yang baru saja datang adalah sosok yang tinggi dan kekar dengan mengenakan jubah putih dari pil pelis. Sosok ini segera menekan punggung Danian untuk memeriksa luka yang pada saat ini dialami Danian. Kelompok Xiaoyan telah menilai kekuatannya dari fluktuasi doki sebelumnya. Kekuatan fluktuasi doki ini benar-benar mirip dengan tetua keempat dari klan iblis darah yang berada di tahap awal bintang 8 Dodi.